Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyayntanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbin alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Amma ba'du Kaum muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 145 Pada hikmah ke-145 ini Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menuliskan As-satru'ala bismayni satrun alil ma'asyati wassatrun fiha Alhammatu yablubuna minallahi ta'ala as-satru fiha khosyata syukuti martabihim indal kholgi Wal khasfatu yablubuna minallahi as-satru'ala 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 as-satru' diaitinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita benar-benar baik. Kenapa? Karena semua kebaikan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun amal perbuatan kita pantas diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata hanya karena ditutupi oleh Allah kekurangan-kekurangan amal kita tersebut. Bukan karena amal kita baik, tetap semata-mata karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kali ini Imam Ibn Ata'ala kembali membahas casing tutup. Tutup dari Allah itu ada dua. Ada ditutupi dari perbuatan maksyiat yang kita kerjakan. Lalu ada tutup dijauhkan dari perbuatan maksyiat. Contohlah begini misalnya. melihat aurat perempuan yang genok, misalnya yang cantik, pakai busana-busana yang mengundang, kira-kira begitu ya. Nah ini. Kalau orang-orang awam, itu dia maksyiat suka, tetapi tidak ingin kalau maksyiatnya diketahui oleh orang lain. Maka orang awam biasa meminta kepada Allah satu pertama, yaitu aibnya minta ditutupi oleh Allah jangan sampai kelihatan oleh orang koruptor misalnya. Kalau belum ketangkap koruptor, seneng koruptor. Dia minta kepada Allah supaya jangan sampai koruptor ini, apa korupsinya itu ketahuan oleh orang lain. Nah itu namanya tutup menutupi maksyiat. Nah sementara kalau orang-orang khos enggak. Orang-orang khos itu minta dijauhkan dari maksyiat. Minta tutup yang kedua. Dengan kata lain begini. Ada orang yang masih suka maksyiat, tetapi oleh Allah maksyiatnya itu ditutupi, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Ini orang-orang awam. Lalu ada orang yang kepengen supaya jangan sampai terjerumus ke dalam maksyiat. Itu orang-orang khos. Jadi itu contohnya. Jadi kalau orang-orang awam senang melihat aura, senang melihat perempuan cantik, tapi dia tidak ingin aibnya tersebut, maksyiatnya tersebut diketahui orang lain. Kenapa? Karena dia takut kehormatannya itu jatuh di mata manusia yang lain. Di mata maksyiat. Tapi kalau orang-orang khos enggak seperti itu. Orang-orang khos itu mendekati maksyiat takut. Dia enggak ingin mengerjakan maksyiat. Kenapa? Karena takut jatuh penilaian di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, kalau orang awam yang dipandang, yang diperhatikan hanya makhluk Allah saja sesama manusia, tetapi kalau orang-orang khos yang dia pandang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kirinya itu jatuh di mata Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara melaksanakan maksyiat. Kalau orang awam enggak sampai di situ, orang awam berdamatlah Allah terselai. Yang penting jangan sampai terbongkar oleh orang lain. Karena begitu ya. tutup itu ada dua bagian. Tutup yang pertama adalah menutupi maksyiat yang terjadi dan tutup yang kedua adalah menjauhkan supaya orang tidak terjerumis dalam masih maksyiat. Orang-orang awam, orang-orang am itu minta kepada Allah agar maksyiatnya ditutupi. Jangan sampai orang lain tahu karena apa? Karena dia takut derajatnya jatuh di mata orang lain. Sementara orang-orang khas minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ditutupi, agar dijaga dirinya. Jangan sampai masuk ke dalam maksyiat. Kenapa? Karena takut derajatnya jatuh di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana takubbal minna inna kantas sami'ul alim wa ta'ala inna kantatawwaburrohim subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagburukawatu bilaik wa alapaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.